Ketika kita hidup di dalam perjanjian yang baru, bukan di dalam perjanjian lama, kita harus tahu apa perbedaan dan apa maknanya. Satu hal saudara, Anda akan mendapatkan kuasa untuk berjalan di dalam pengurapan ketika Anda ada di dalam perjanjian yang baru. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata apa? Maka kamu akan mendapatkan kuasa ketika roh kudus turun ke atas kamu. Haleluya. Dan inilah janji yang diberikan oleh Bapak kepada kita sekalian yang hidup di dalam perjanjian baru. Yaitu apa? Berjalan di dalam dimensi pengurapan. Berjalan di dalam dimensi kuasa dan mujizat. Berjalan di dalam dimensi hikmat dan pengetahuan. Berjalan di dalam roh takut akan Tuhan saudara. Sehingga kita akan melihat semua sesungguhnya hanyalah oleh karena Tuhan dan oleh Tuhan dan bagi Tuhan saja. Apa yang kita bisa bekerjakan? Kerjakanlah untuk Tuhan. Dan nantinya setelah segala sesuatu selesai, kita hanya bisa berkata, Kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna Tuhan. Lakukanlah apa yang menjadi kehendakmu. Dan bukankah itu kerendahan hati yang Tuhan inginkan? Tuhan lihat di dalam hati orang-orang yang menjadi hamba-hambanya. Amen. Sampai jumpa di video selanjutnya.